Badan Intelijen Negara Daerah atau Bindas Sulawesi Selatan menargetkan heart immunity atau kekebalan kelompok bisa tercapai akhir tahun. Jika kondisi tersebut telah terbentuk, diharapkan masyarakat bisa lebih leluasa beraktivitas selama pandemi COVID-19. Upaya Bindas Sulsel melalui program vaksinasi terus berlanjut. Terbaru, pihaknya menggelar kegiatan itu di Kabupaten Goa setelah sebelumnya digelar di delapan kabupaten kota lainnya. Bindas Sulsel pun berharap masyarakat mengikuti vaksinasi, mengingat saat ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19, di mana dengan vaksinasi, imunitas tubuh semakin kuat. Saat ini Bindas Sulsel bekerjasama dengan Pemkap Goa menggelar program vaksinasi yang dimulai sejak 1 Desember lalu di sebelas puskesmas. Kegiatan vaksinasi malam hari ini adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan vaksinasi oleh Bindas Sulsel. Mulai pagi hari hingga dengan malam hari ini. Vaksinasi malam hari ini dilaksanakan dengan bekerjasama dengan pelaku UMKM dengan harapan dapat mencapai target Bapak Presiden Jokowi, yaitu 70% atau capaian atau target herd immunity. Kegiatan vaksinasi ini dilaksanakan dengan mendatangi titik-titik tempat berinteraksinya masyarakat. Sehingga bagi masyarakat yang tidak dapat melaksanakan vaksinasi siang hari, maka dapat melaksanakan vaksinasi malam hari. Dan berharap bagi masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi, agar dapat mendatangi titik-titik vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau lembaga-lembaga lainnya. Diketahui, herd immunity sendiri merupakan bentuk perlindungan tidak langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika sebagian besar populasi menjadi kebal terhadap infeksi, sehingga individu yang tidak kebal ikut terlindungi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Labu Reke, Nusantara TV melaporkan. Terima kasih.